Hai guys, karena sedang mencari game BPP atau SPP apa saja yang bisa multiplayer, menang, aku punya rekomendasinya. Untuk multiplayer ini tuh, aku udah cobain sekitar 70%-an lancar. Misalkan cek aja di playlist aku, aku udah simpon di deskripsi bawah. Jika video ini tembus 50 likes, aku bakal lanjutin lagi segmen ABG ini. Supaya aku bisa bahas-bahas lagi game-game seperti ini. Selamat datang, ABG. Ayo bahas game. Baiklah, yang pertama ini ada Naruto Ultimate Ninja Heroes 3. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3 ini adalah satu game gelut, satu game pertarungan yang pasti semua orang udah tahu, yang dikembangkan oleh Cyber Connect 2 atau bisa dikatakan developernya, dan diterbitkan oleh Bandai Namco. Naruto yang satu ini rilis di PSP di tahun 2009 di Jepang dan 2010 di Amerika atau secara global. Lalu, kanjutannya gimana sih? Yang pertama, itu ada mode cerita atau story mode. Yang kedua, banyak karakter yang bisa dimainkan atau sekitar 50-an karakter. Wah, mantap sih itu pilihannya banyak banget, bingung nggak tuh? Yang ketiga, baru pertarungan atau battle mode. Yang di mana di sini juga, kalian bisa multiplayer dengan teman kalian menggunakan ad-hope ataupun multiplayer menggunakan wifi di TV SSPP. Yang keempat, film pertarungan. Jadi kayak semacam kayak tag team gitu di game ini bisa. Mirip kayak Tekken Tag Tournament. Yang keempat, minigame dan side quest atau misi sampingan. Dan yang keenam, ada kostum dan peningkatan. Nah, untuk kostum ini sepertinya nih ada bisa ngedit-ngedit karakternya. Jadi misalnya Naruto-nya mau di-edit misalnya ya kostumnya. Nggak usah tunggu lama-lama lagi, kalian langsung coba aja game Naruto Ultimate Ninja Heroes 3 ini. Bersama teman-teman kalian, let's go! Untuk realnya udah ada ya? Bisa cek diskusi bawah video ini, oke? Yang kedua ini adalah disidia Final Fantasy. Yes. All hail Sephiroth, huh? And Jill? Stay back. I'll take Sephiroth alone. Disidia Final Fantasy adalah game pertarungan yang ditetapkan oleh Square Enix. Ya, dikhususkan untuk game PSP dan bisa di mainin di emulator VPSSPP ya, kya? Salah. Eh, betul. TAH! Game ini menggambungkan antara elemen pertarungan dan juga karakter-karakter ikonik pada seri Final Fantasy. Dirilis pertama kali di Jepang pada tahun 2008 dan di Amerika Utara serta Eropa di tahun 2009. Game ini menawarkan pengalaman pertarungan yang unik dengan latar belakang dunia Final Fantasy. Kalian sudah pasti sudah tahu sama yang namanya Cloud Strike, ada Squallion Heart, ada Tidur, dan juga musuh-musuh mereka seperti Sephiroth dan Kevka. Kevka dan juga Sephiroth ada di game ini. Kedua, pertarungan dinamis. Sistem pertarungannya itu dia mencakup serangan Brave dan serangan XP. Serangan untuk Brave mengurangi point Brave lawan dan meningkatkan Brave pemain. Sementara serangan XP menggunakan point Brave untuk mengurangi XP lawan. Ketiga, ketiga langsung aja ada story mode atau mode cerita. Keempat, ada berapa custom dan ada berapa peningkatan. Pemain dapat mengkostumisasi karakter mereka dengan berbagai peralatan, kemampuan, dan summon. Sistem peningkatan kemungkinan pemain untuk meningkatkan statistik karakter dan membuka kemampuan baru seiring berjalannya pemain. Karena disini ada sistem leveling sepertinya guys ya. Modoan yang kelima ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu mode multiplayer. Game ini mendukung multiplayer ad-hoc di PSP atau menggunakan WiFi di PP, SSPP. Dan yang terakhir, grafis dan musik yang pastinya kalian semua sudah tahu grafis dan muntinya bahkan seperti apa. Kalau kalian penasaran dengan gamenya, kalian langsung mainin aja game tersebut bersama teman-teman kalian. Let's go! Game balapan yang satu ini udah terkenal banget dari jaman PS2 dan sekarang dirilis di PSP pada tahun 2005 oleh... Electronic Arts atau EA. Gameplay-nya juga ada beberapa yang menarik. Dari karyl modenya, ada jenis balapan, misalnya tas ke mobil, grafis yang bagus, terus ada soundtrack yang menarik. Kontrolnya dikhususkan untuk di PSP dan juga game ini tuh sudah support multiplayer. Bisa kalian coba multiplayer di PSP menggunakan wireless kayak WiFi dan hotspot dan PSP menggunakan ad-hoc. Jangan tunggu lama lagi kalian bisa mainin game Need for Speed ini bersama teman-teman kalian di PBS SPP. Buat cara aja bisa cek aja video aku sebelumnya ada di deskripsi bawah video ini. Selanjutnya ini adalah game Obscure di Aftermath. Nah ini tuh salah satu game horror survival yang cukup menantang adrenalin. Yang dirilis di PSP juga di PS2 juga ada pada tahun 2009 dikembangkan oleh Hydra Vision Entertainment. Dan merupakan sequel dari game Obscure yang dililis sebelumnya di platform lain. Atau bisa dikatakan di PS2 ya guys ya. Dan beberapa detail dari game Obscure ini. Yang pertama ada dari game brain-nya. Yaitu game brain-nya menggampungkan antara elemen-elemen horror dengan explore. Yaitu puzzle-puzzle teka teki yang sangat membingungkan. Serta melawan makhluk-makhluk yang mengerikan. Kepaya gak kalau misalnya kalian main game horror tapi bareng sama teman kalian pasti seru banget. Pokoknya plusnya di game ini tuh selain horror bisa multiplier co-op. Yang dimana itu jarang banget terjadi di game-game horror. Hanya ada di Obscure pertama dan Obscure kedua ini. Nah apalagi di jaman sekarang tuh gak ada guys. Yang si gameplaynya tuh kayaknya itu jarang. Masih jarang dan susah untuk cari. Terus selanjutnya adalah mode cerita. Yaitu ada beberapa lokasi yang gelap dan juga ada bahaya. Mengungkap misteri di sekitar sekolah yang angker. Dan yang lebih menarik lagi. Si karakternya tuh punya ketuatan khusus. Jadi masing-masing karakter tuh diberi kesempurnaan. Dibeli kelebihan untuk melawan makhluk-makhluk jahat yang ada di sekolah mereka. Lalu ada grafis dan juga suara yang menarik. Serta kontrolnya yang mudah untuk dimainkan. Dan juga multiplayer kooperatif. Gak ada musuh-musuhan. Pertama kali aku lihat Obscure ini bisa multiplayer. Kaget loh. Dan akhirnya ada game horrornya bisa kok multiplayer kayak gini ya. Serius. Serius banget. Jadi kan semua wajib coba. Apalagi ini bisa kalian mainkan di aplikator. PPS, SFK, multiplayer sudah support. Caranya video gue udah bikin untuk Obscure ini bisa kalian cek aja video aku sebelumnya. Di deskripsi bawah video ini. Let's go. Selanjutnya ada Killzone Liberation. Killzone Liberation adalah satu game tembak-tembakan praktis yang dikembangkan oleh Gorilla Games. Dan dirilis di game PSU di tahun 2006. Game ini merupakan dari game seri Killzone yang terkenal. Mode permainan terdapat mode kampanye atau story. Campaign berdasarkan cerita yang menawarkan berbagai misi. Serta mode multiplayer yang menggunakan adhoc. Di PV, SSP bisa menggunakan wifi ataupun hotspot. Yang menginginkan pemain kooperatif untuk dua pemain. Jadi bisa story mode nih namatin. Selanjutnya karakteristik unik. Game ini meronjolkan elemen strategi di mana pemain perlu merencanakan serangat mereka dengan hati-hati. Menggunakan perlengkapan militer. Dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk beruntungan taktis. Wow, mantep banget beri game ini. Serta kontrol yang dirancang khusus untuk PSP atau PPSSPP. Jangan penasaran kayak gimana storynya. Selamatkan dalam saluran kalian di PPSSPP. Kalau misalnya sudah aku simpen di deskripsi bawah video ini. Ingatnya jangan musuhan kalau kalah. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang rekomendasi kali ini yang sudah aku beli untuk kalian semua. Game apa nih by the way yang kalian suka dari rekomendasi kali ini? Kalau aku sendiri, aku lebih suka game Killzone sih. Karena aku lebih suka game shooter perang-perangan gitu. Jadi aku bakal pilih game Killzone. Kalau aku suka lebih apa? Kalau aku suka game dari... Disi dia Final Fantasy. Pasti Super Enix. Final Fantasy guys ya. Oh fans berat, Final Fantasy. Nah coba kalian komentar kalian lebih suka game yang mana untuk kali ini ya. Oh iya kalau misalnya video ini menyentuh sampai 50 likes lebih. Aku bakal lanjutin video ini. Ingat secepatnya. Serta komentar game apa yang mau dibahas. Selanjutnya kita bakal bahas di polling-polling. Ayo 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 ayo. Shoting. Ya kalau begitu segitu aja video dari ABG. Ayo bahas game. Sampai jumpa lagi di video atau di segmen ABG berikutnya. Dadah. Bye bye. Bye bye. Come on, man. Pay the bill already. Round one, fight. Run run run... He He He.